Bandung Barat, petugas BPBD mencatat 10 unit rumah warga tertimbun longsor bukit di pinggir Topur Balauunyi atau tepatnya Kampung Hegar Manah, RT3 RW4, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, KBB, Jawa Barat, Selasa, 112-2020, sekitar pukul 20.30 WIB, Jajang, 50, menceritakan detik-detik kejadian longsor ini. Ia dan istri berhasil menyelamatkan diri sebelum longsoran menerjang tempat tinggalnya. Baka juga, Bukit Pinggir Topur Balauunyi longsor terjang permukiman warga sebelum longsor menerjang, Jajang merasakan ada bunyi gemuruh dan retakan-retakan. Ia lalu berteriak dan mengajak istrinya keluar rumah. Saat kejadian longsor itu tidak hujan, jadi istri saya memang mau tidur, tapi saya belum. Saya dengar suara retakan, saat dicek ternyata ada tanah bergerak. Saya spontanitas ajak istri keluar, Tutur Jajang, saat ditemui di lokasi, Rabu, 122-2020, dini hari. Rumah milik Jajang hampir sepenuhnya tertimbun tanah. Semua harta benda yang ada di dalam rumah, termasuk motor, ikut tertimbun, semuanya habis, karena memang tertimbun sampah hampir menutupi atap. Alhamdulillah yang penting keluarga selamat, Tutur Jajang, bakal juga, longsor di pinggir Topur Balauunyi, BPBD. Sepuluh rumah tertimbun pihak terkait masih mendata jumlah warga yang terdampak longsor, sekarang kami lakukan pendataan jumlah warga yang terdampak termasuk kebutuhan logistik untuk warga, ujar Ketua RW4, Wahyu. Personel BPBD KBB yang tiba di lokasi kejadian langsung meminta warga menjauhi area terdampak longsor. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian longsor ini, BBN-BBN, longsor di Bandung Barat, Topur Balauunyi, Bandung Barat. Terima kasih telah menonton!